Saat ini mulai budak Kau merasa hidup Aku akan selalu Jadi saya berpindah Kita langsung aja mulai tutorialnya ya teman-teman Nah disini pertama kali kita langsung aja buka aplikasi CapCut Setelah itu di bagian ini kita klik ke bagian proyek baru Lalu langkah selanjutnya kalian beralih ke bagian foto Dan di bagian foto kalian bisa pilih satu foto secara random ya guys Untuk fotonya bebas kalian mau pakai foto apa Oke aku bakalan pilih dulu fotonya Kalau udah ada fotonya kalian langsung klik aja Setelah itu kalian klik tambah pada bagian bawah Lalu langkah selanjutnya kalian beralih ke bagian akhiran Di akhirannya kalian klik dan kalian klik hapus Setelah itu kalian beralih ke bagian bawah Kalian cari menu format Dan di bagian ini kalian pilih yang ukuran 9 banding 16 Nah teman-teman kebetulan nih foto aku disini udah full sesuai ukuran 9 banding 16 Jadi gak perlu aku fullin lagi Tapi buat foto kalian yang mungkin gak full bisa kalian zoom aja ya guys Oke kalau udah seperti ini langkah selanjutnya kita beralih ke bagian depan Lalu kita cari menu overlay pada bagian bawah Setelah itu kita klik tambahkan overlay Lalu kita klik video dan kita klik video mentahan Yang udah kita siapin sebelumnya BTW nanti untuk link downloadnya bakalan aku taruh di deskripsi box ya guys Oke kalau seandainya video mentahnya udah kalian klik Kalian klik yang tambah pada bagian bawah Lalu kalian klik gabungan Dan disini kalian pilih yang filter Setelah itu kalian klik tanda centang Nah langkah selanjutnya kita bakalan atur nih durasinya Kita samain foto antara video mentahannya itu dengan cara kita klik foto Tarik aja seperti ini Sama indulasinya ya guys Oke Kalau udah sama Durasi antara Video mentahan dan foto udah sama Langkah selanjutnya kita bakalan atur untuk tata letak teks Ataupun video mentahannya Nah jadi udah tuh disini ya guys untuk tata letaknya Ini tuh bisa kalian pindahin guys Yaitu dengan cara kalian klik video mentahan Nah tinggal kalian geser aja nih Mau kalian zoomin lagi juga bisa Pokoknya mau kalian letakin di atas Di bawah Ataupun di tengah Ini juga bisa ya guys Tinggal kalian geser aja Aku letakinya disini Oke kalau udah seperti ini Langkah selanjutnya kita klik kembali Aku bakalan tambahin efek Biar dia kelihatan lebih estetik Yaitu dengan cara kita klik efek Klik efek video Lalu di bagian efek ini Kalian bisa pilih Jenis-jenis efek Sesuai keinginan kalian Karena disini itu menyediakan Banyak efek yang bisa kalian pilih ya guys Disini aku pilih yang retro Lalu setelah itu aku stroll ke bawah Aku bakalan cari yang namanya Kebisingan 2 Lalu klik tanda centang Tarik aja durasnya Samain kayak video mentahan dan foto Nah setelah itu Disini kita masih klik untuk efeknya Lalu di bagian bawah cari menu sesuaikan Dan aku kecepatannya aku turunin menjadi 0 Klik tanda centang Bakalan aku play videonya Nah teman-teman untuk hasilnya Aku akan lebih seperti itu Nah kalau misalkan dia belum disimpan Kalau misalkan dia agak lag dikit Memang kayak gitu ya guys Tetapi kalau misalkan udah disimpan Dia jadinya bakalan bagus kok Kita simpan dengan cara kita klik Pasang ada tulisan 720p Disini resolusinya kita fullin Tingkat bingkainya juga Lalu ada tanda panah Kita klik aja Dia itu ada tulisan lagi Mengexplore Nantinya langsung bakalan Tersimpan ke galeri kalian Oke teman-teman Mungkin sekian tutorialnya Semoga kalian suka Jangan lupa untuk bantu Klik tombol subscribe Di channelnya Erika Andura Untuk like, komen, serta share videonya Dan mohon maaf Kalau misalkan ada salah-salah kata Ataupun suara berisik ya See you next video guys Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax